Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdasatuhah wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar Hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti yang Allah muliakan para pendengar Radio Roja Bandung Albayan, Cianjur, Riyadul Jannah, Tasik Malaya, Riz di Kebumen Suara Kolbu di Jayapura Seradi Amuba di Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung dimanapun anda berada pemirsa melalui channel Youtube dan channel Facebook Radio Roja Bandung dimana saja anda berada Alhamdulillah sore ini sedikit kita agak telat cuma 40 menit tapi Allah masih mentakdirkan kita bisa berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah fiqh kitabul janaiz kita sampai pada bab ma yanta fi'ubihil mayid apa sajakah yang bermanfaat bagi mayid setelah seseorang meninggal masih ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup yang bertujuan memberi manfaat kepada orang yang sudah mati apa sajakah hal tersebut pertama adalah doa seorang muslim bagi orang yang sudah mati tapi orang itu pun muslim maka doa tersebut bermanfaat bagi orang yang mati tersebut kalau isi doanya minta ampunan bagi orang yang sudah mati lalu doanya dikabul ada efek dosa orang yang sudah mati itu diampuni kalau doanya minta dibebaskan dari atab kubur minta diterangkan di alam kubur minta diberikan ni'mat kubur dicurahkan rahmat di alam kubur ditegarakan ketika menghadapi fitnah kubur pertanyaan dari munkar dan nakir di alam kubur lalu doanya dikabul maka ada efek ada dampak positif bagi si mayid di alam kubur hal ini ditegaskan oleh beberapa keterangan baik dari ayat ataupun dari hadith yang sahih ada pun dari ayat pertama surah Al-Hashar ayat yang ke-10 Allah berfirman dan orang-orang yang datang setelah mereka setelah mereka maksudnya setelah para sahabat sebab Al-Hashar ayat yang ke-8 dan yang ke-9 itu berbicara tentang orang-orang faqir di kalangan muhajirin dan juga ansar lil-fukirahil muhajirin Ini berbicandang sahabat muhajirin dan ansar bersodaqahlah berinfaklah kalian kepada orang-orang fakir di kalangan muhajirin yang telah diusir dari negeri mereka mereka juga dirampas hartanya mereka menolong agama Allah dan juga rasulnya mereka melakukan semua itu hanya-hanya-hanya dalam rangka mencari karunia dan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu persaksian Allah tentang muhajirin hijrah mereka dari Maqqah ke Madinah ikhlas bukan karena dunia Allah maha mengetahui hati mereka wulaikahumus sadiqun mereka lah orang-orang yang benar yang jujur itu muhajirin ayat kesembilannya wal-ladhina tabawwa udhara wal-iman dan orang-orang yang menetap di negeri Madinah menetap juga di atas keimanan ini ansar yuhibbuna man hajaru ilaihim mereka itu sangat mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka mereka itu sedikitpun dalam hatinya tidak merasa keberatan tentang apa yang mereka berikan kepada muhajirin kepada orang yang berpindah ke negeri mereka malah wa yuqthiruna ala anfusihim walauka nabihim khasasah mereka itu lebih mengutamakan saudara mereka dari kalangan muhajirin walaupun mereka itu amat sangat butuh mereka butuh dengan kebutuhan primer loh tapi diberikan ke muhajirin ayat ini tuh berkaitan dengan seorang sahabat ya bangsa ansar nih nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam kedatangan tamu dari mekah gitu baru hijrah kata nabi sallallahu alaihi sallam siapa yang mau menjamu tamuku ini nabi sallallahu sallam tidak memiliki apa-apa seorang sahabat berkata ya rasulullah saya bawalah tamu itu ke rumah bilang ke isinya akrimi doifa rasul ilahi sallallahu sallallahu muliakan tamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam istrinya gak keberatan sedikitpun pak pik pak dadah susah ini ya buat diterjemahkannya dia sibuk mempersiapkan jamuan tapi gak ada yang bisa diberikan kecuali satu porsi makan malam untuk mereka mereka bertiga suami istri dan anaknya ya satu porsi untuk makan malam mereka bertiga gak ada lagi kata suami gak apa-apa siapkan 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 malam itu disiapkan satu porsi itu diberikan kepada tamunya terus lampunya dimatikan pribumi pura-pura ikut makan kata orang sundamah ceplak tahu ceplak gak ada terjemahannya ceplak itu kalau makan bunyi nah gitu ya itu disebutnya apa ceplak ada bahasa indonesianya tidak ada tulis saja ceplak sang tamu menganggap dia juga makan untuk menghargai nah malam itu mereka tidur dalam keadaan lapar tamu dalam keadaan kenyang bayangkan berkaitan dengan peristiwa ini keesokan harinya nabi sallallahu alaihi wassalam berkata sesungguhnya Allah merasa bangga kepada kamu tentang apa yang sudah kamu lakukan tadi malam kepada tamu mu apa yang kamu lakukan diceritakan begitu luar biasa Allah menyatakan mereka mereka itu lebih mengutamakan kepentingan saudaranya walaupun mereka sendiri amat sangat butuh kepada makanan tersebut bayangkan malam itu mereka bermalam dalam keadaan lapar demi untuk menjamu memuliakan tamu Rasul sallallahu wali wassalam sampai turun ayat itu ayat kesepuluhnya Allah menyatakan dan orang orang yang datang setelah generasi sahabat berarti generasi apa setelah para sahabat generasi tabi'in generasi tabi'in itu berdoa kepada Rabbana gfilana wali ikhwanina alladhina sabakuna Ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang lebih dahulu sebelum kami dalam hal keimanan mereka sudah mati tapi lebih dahulu dalam keimanan sebelum kami dibanding kami ini tabi'in memintakan ampunan untuk para sahabat baik yang sudah masih hidup maupun yang sudah mati jadi doa para tabi'in bagi para sahabat yang sudah mati oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran dan ini menjadi dalil tentang bolehnya mendoakan ampunan atau kebaikan apapun bagi orang yang sudah mati dan itu sampai kalau dibolehkan pasti manfaat mustahil Allah membolehkan amalan yang tidak ada manfaatnya ini dalil pertama dari ayat ada pun dari hadith amat sangat banyak diantaranya berkata Rasul s.a.w. da'watul mar'il muslim li'akhihi bidhahril ghaib mustajabatun inda raksihi malakun muwakkalun kullama da'li akhihi bikhairin kata nabi s.a.w. doa seorang muslim bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu mustajab disamping orang ini ada malaikat yang sengaja ditugaskan setiap kali orang ini berdoa kebaikan untuk saudaranya malaikat berkata amin dan bagimu seperti isi doamu kalau kita memintakan ampunan untuk saudara kita ya Allah ampuni si fulan si fulan ya gak tahu kita doakan maka malaikat menjawab amin dan bagimu ampunan juga semoga Allah memberi ampunan juga kepadamu kita mendoakan ya Allah limpahkan rizki kepada dia kata malaikat amin dan semoga Allah pun melimpahkan rizki kepadamu ya Allah beritu dia jodoh yang solihah malaikat mendoakan amin dan semoga Allah pun memberi jodoh yang solihah juga kepada kamu begitulah seterusnya ya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan nah termasuk diantaranya mendoakan saudara kita yang sudah mati apakah orang yang sudah mati tersebut tahu gak bahwa dia didoakan oleh kita tidak tidak tahu ini termasuk ke dalam hadis ini dan hadis ini suhih diriwayatkan oleh imam muslim imam abu daud dan imam ahmad diterima dari abu darda radiyallahu an dengan sanat yang suhih termasuk doa di dalam solat janazah siapa yang mendoakan orang yang masih hidup siapa yang didoakan orang yang sudah mati walaupun masih ada maitnya disana tapi kan sudah mati kita solatkan di dalam solat kita mendoakan banyak hal minta ampunan minta rahmat minta keselamatan di alam setelahnya minta dimuliakan jamuannya di alam kubur minta diluaskan di alam kubur minta ini 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 sampai wa'idh wa'adkhiluhul jannah wa'idh min azab nari wa'adh bil kabar masukkan dia ke dalam surga dan lindungi selamatkan dia dari azab kubur dan azab neraka itu doa yang kita baca dalam solat janazah dilakukan oleh orang yang masih hidup bagi orang yang sudah mati walaupun orang yang mendoakan tidak ada hubungan apa-apa dengan orang yang sudah mati tersebut kadang-kadang terkenal-kenal ha'adhan bertemu juga belum pernah mungkin kayak apa rupanya kan gitu ya tapi boleh dan dianjurkan sekali bagi kita untuk ikut menyolatkan bahkan sekalipun si mayit ini orang fasyik si mayit ini pelaku dosa besar dan matinya dalam keadaan melakukan dosa besar dia mati dalam keadaan su'ul khatimah lagi nyekek botol dia mati lagi ngedrugs od dia mati lagi ngisap lem dia mati juga ada kan kasus-kasus bagi kayak begitu iya apakah dia kafir tidak dia muslim tapi muslim yang perlu sebesar sholatkan apa enggak sholatkan berdasarkan perintah nabi sholat usam kepada para sahabat terhadap orang yang mati dalam keadaan bunuh diri yang sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu sholatkan walaupun beliau tidak menyolatkan tapi umumnya kaum muslim awam menyolatkannya ya inilah dalil dari ayat dan dari hadith untuk poin yang pertama bahwa hal yang bermanfaat bagi si mayid adalah doa orang yang masih hidup dan ini tidak bertolak belakang dengan dalil dalil lain kedua poin kedua pembahasannya afwan agak sedikit panjang dan agak sedikit detil tapi sabarlah poin kedua adalah mengkodokkan mengkodokkan hutang sawm nadar bagi si mayid tapi dilakukan oleh walinya oleh ahli warisnya apakah ada manfaat ada bagi si mayid umpamanya mayid sebelum matinya dia punya hutang sawm tapi hutang sawmnya bukan sawm ramadhan tapi sawm nadar dia sakit umpamanya lalu dia bernadar kalau saya sembuh saya akan sawm tiga hari eh sembuh maka wajib dia menunaikan nadarnya wajib sawm tiga hari ah nanti aja mengpeng lagi mamayu ini juga gak ada terjemahannya mamayu itu orang yang baru sembuh dari sakit biasanya ke makanan gimana serba enak kan gembul RW 06 tau maksudnya rawog rawog itu gembul nah orang yang baru sembuh dari sakit lalu nafsu makannya gede orang seperti itu disebut apa tadi mamayu itu bahasa sunda yang bahasa indonesianya gak ada bahasa arabnya juga mungkin ada tapi saya gak tahu wallahualam tapi tulis gak apa mamayu nah sudah sehat mamayu ternyata sebelum ditunaikan sawm nadarnya dia ketabrak beca mati umpamanya dia punya hutang sahum nadar yang belum ditunaikan wajib dibayarkan oleh ahli warisnya didasarkan pada banyak hadis tentang hal ini pertama hadis dari Aisyah radiyallahu anha berkata Rasulullah salallahu alaihi wa alihi wasallam siapa orang yang mati dan dia memiliki hutang sahum disini tidak disebutkan sahum apa sahum secara umum maka hendak lah hutang sahum dibayarkan oleh walinya hadis ini sahih ribet imam bukhari dalam kitab sahih bukhari juga imam muslim dalam kitab sahih muslim juga imam abu daud imam al-bayhaki al-tuhawi dalam kitab muskilul ashar dan yang lain-lain dengan sahad yang sahih ini yang pertama apakah sahum disini umum seluruh sahum yang wajib ulama ikhtilaf ulama ulama syafiah dan imam syafi rahimah menyatakan termasuk hutang sahum ramadhan jadi kalau ada orang-orang yang menyatakan sahum ramadhan yang apa hutang sahum ramadhan yang belum terbayar keburu mati bayarkan oleh walinya dengan disahumkan boleh ngapa apa silahkan ada yang berpendapat demikian berdasarkan hadis tadi hadisnya imam muslim abu daud imam mamad dan yang berpendapat seperti itu diantara imam syafi rahimah Allah pendapat kedua menyatakan tidak sahum disana maknanya sahum nadhar khusus sahum nadhar tidak termasuk sahum ramadhan berdasarkan dalil-dalil lain pertama hadis yang diterima dari Ibn Abbas radiyallahu anhumah anna imra'atan rakibatil bahra fanadharat innallaha tabaraka wa ta'ala a'inillahu tabaraka wa ta'ala anjaha an tasum as-shahra fa'anjaha allahu azzawajalla fa'lam tasum hatta matat fa'ja'at qarabatun laha imma ukhthuha au ibnatuha ilan nabi sallallahu alihi wasallam fadhakrat dhalika lahu faqal aro'aytuk lau kana alaiha dainun kunti taktadhinahu qalat na'am qal fadainullahu ahaku ayyukdha faqdi an ummik ada ada seorang wanita naik perahu layar di lautan lalu terombang ambingkan oleh badai seterus ya ancamannya nyawa dia bernadar seandainya Allah menyelamatkan dia dari badai itu dia akan saum satu bulan bayangkan satu bulan eh ternyata diselamatkan oleh Allah dia kembali ke darat tanpa kurang sesuatu pun selamat wajib gak dia menunaikan nazarnya ya wajib belumlah dia menunaikan nazarnya sampai dia mati mati dalam keadaan punya hutang saum saum apa ramadhan apa bukan bukan saum nazar datanglah kerabatnya mungkin adik perempuannya atau putrinya kepada Nabi salallahu alaihi wassalam diceritakanlah hal itu maka jawab Nabi salallahu bagaimana pendapatmu kalau ibumu itu memiliki hutang apakah kamu akan bayarkan hutangnya dia menjawab iya kata Nabi salallahu salam hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayarkan tunaikan nazar ibumu hadis hadis ini di riwayat imam Abu Daud imam al-Nasai imam al-Bayhaqi imam Ahmad dan yang lain-lainnya dan imam al-hakim menyatakan isnaduhu sohihun ala syartis syaykhain hadis ini sohih berdasarkan syarat imam Bukhari dan imam muslim dan hadis ini menerangkan kalau seseorang mati dalam keadaan memiliki hutang saum nazar wajib dibayarkan oleh walinya siapapun ahli warisnya ya nah ini hadis pertama yang menyatakan bahwa saum yang wajib dibayar itu saum nazar bukan saum Ramadan kedua masih dari Ibnu Ambas radiyallahu anhuma berkata Ibnu Ambas An-Nas Sa'ad bin Ubadah radiyallahu anh istifta Rasulullah sallallahu sallam inna ummi matat su'alaiha nadrun faqal aqdihi anha bahwa Sa'ad bin Ubadah istifta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam istifta artinya meminta fatwa bahwa ibunya mati dalam keadaan punya hutang saum nazar nazarnya belum dilaksanakan keburu mati apa yang harus saya lakukan maka menjawablah Nabi sallallahu sallam tunaikan olehmu nazar ibumu hadis ini sahih ribet Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Daud dan yang lain-lainnya nah berkata sya'alalbani rahimahullah setelah mengutif hadis-hadis tadi kata beliau hadis-hadis tadi secara gamblang secara jelas menunjukkan disyariatkannya para ahli waris mensaumkan saum nazar bagi mayit kecuali 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 hadis pertama tadi yang diterima dari Aisyah radiyallahu anha riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tidak disebutkan saum nazar tapi saum secara umum ya hadis pertama tadi menyatakan kata kata Aisyah bahwa Rasul selalu bersabda siapa yang mati dan punya hutang saum tidaklah dibayarkan oleh ahli waris ini umum saum tidak hanya saum nazar tapi termasuk juga saum ramadhan ya nah makanya berkata disebutkan wadhalika annahu yasum wa annahu saum fardu dan ini termasuk saum fardu juga dan ini pendapat yang dipegang oleh ulama ulama syafi'i dan juga Imam Ibn Hazm dan yang lain lainnya ada pun selain ulama ulama syafi'i termasuk Imam Ahmad termasuk Imam Malik berkata Imam Abu Daud dalam kitab Al-Masail Imam Abu Daud itu muridnya Imam Ahmad Imam Ahmad bin Hambar Imam Ahmad bin Hambar punya banyak murid dan murid-muridnya banyak yang menjadi ulama terkenal diantaranya Imam Abu Daud yang menyusun kita bapak Sunan kenal dengan sebutan Sunan Abu Daud berkata Imam Abu Daud Samitu Ahmad bin Hambar aku mendengar Imam Ahmad bin Hambar berkata tidaklah disaumkan hutang saum mait kecuali hanya saum nadhar ada pun selain saum nadhar seperti saum Ramadan maka tidak dibayarkan dengan saum oleh ahli warisnya tapi dengan sodakoh atau yang kita sebut dengan fidyah dari mana ini diambil dari penjelasan Aisyah Aisyah itu orang yang meriwetkan hadis siapa yang mati dalam keadaan punya hutang saum tidaklah dibayarkan oleh ahli warisnya kan gitu saum apa yang dimaksud disini Aisyah lebih tahu tentang makna hadis yang diriwayatkan satu kaidah yang disepakati oleh para ulama ahl hadis anna rawil hadis adra bimakna marawa para perawi hadis lebih tahu lebih faham makna dari hadis yang diriwayatkan nah Aisyah ketika ditanya ditanya oleh seorang yang namanya Umroh Umroh bukan amalan pergi ke Mekah ya melakukan amalan yang kita sebut Umroh tapi ini nama orang Umroh seorang wanita bahwa ibunya mati dalam keadaan punya hutang sahum Ramadan nanya ke Aisyah maka kata Umroh kepada Aisyah apakah saya harus mengkodokan bagi ibu saya kata Aisyah Tidak kira dua sampai dua setengah muda yang kira-kira ya diperkirakan lah gitu kalau di dalam hitungan beras kan satu sok beras itu kira-kira tiga apa tiga kilogram beras untuk zakat bukankah dua setengah dua setengah itu kalau gandum Nabi Salah menyatakan satu sok gandum maka zakat dengan zakat fitrah bukan zakat mal zakat fitrah dengan satu sok gandum kalau ditimbang satu sok gandum itu dua setengah kilo nah kalau dengan beras saya tanya mana yang lebih besar BJ beras atau gandum apa BJ itu masih ingat berat jenis mana yang lebih berat beras atau gandum beras satu sok gandum dua setengah kilo kalau satu sok beras berapa tiga kilo lebih berat beras makanya keliru kalau umpamanya zakat fitrah dengan beras dua setengah kilo ya kalau dengan gandum di sana makanya para asati atau orang-orang lulusan timur tengah dari manapun dari Saudi baik Saudi itu lulusan Universitas Islam Madinah Umul Kuro atau jamiatul imam Muhammad bin Saum di Riyad atau dari Qasim itu kalau mengeluarkan beras tiga kilo semuanya zakat kalau gandum ya dua setengah kilo itu satu so setengah so berarti berapa kira-kira satu satu setengah kilogram beras kata Aisyah baltasoddaki anha makana kulli yaumin nisfa so'ala kulli miskin bersodakahlah kamu atas nama ibumu satu hari yang ditinggalkan setengah so' bagi seorang miskin nah ini yang pertama tapi hadis ini ada yang mentaifkan hadis ini dikeluarkan oleh imam Al-Tahawi dan imam Ibnu Hazm dikatakanlah Ibnu Turqmani Suhih tapi imam Al-Bayhaqi dan imam Ibnu Hajar ala sekolah ini menyatakan hadis ini daif taif hadis ini daif tapi ada hadis penguat hadis penguatnya diterima dari Said bin Jubir dari Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas dikatakan kepada seorang miskin dari satu hari yang dilewat oleh orang itu dan tidak harus dikodokkan oleh walinya tapi bila orang itu punya hutang saum nadhar hendaklah dibayarkan atau disaumkan oleh walinya hadis hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan hadis ini memiliki riwayat atau jalur atau sanad lain yang berbeda yang dituturkan Imam Ibnu Hazm dan kedua-duanya sahih berdasarkan hal itulah maka Umul Mu'minin Aisyah radiyallahu anha juga Ibnu Abbas radiyallahu anhumah juga Sa'id bin Zubair dan yang lain-lainnya dan juga diikuti oleh pendapat Imam Ahmad yang menyatakan bahwa saum yang wajib dibayarkan dari si mayit kalau mayit memiliki hutang saum adalah saum nadhar wajib dibayarkan oleh ahli warisnya ada pun kalau saum Ramadan maka tidak wajib disaumkan tapi wajib dibayar dengan apa fitriah ini juga yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Jawziyah rahimah Allah tanpa menafikan adanya ikhtilaf di kalangan para ulama ingat jangan fanatik dengan fanatisme yang kuat dalam urusan fiqh kita ambil mana yang menurut kita pendapat paling kuat dan tetap toleran dalam pendapat yang tidak kita ambil jangan berantem gara-gara beda pendapat dalam masalah fiqh ada kawan umpamanya ibunya meninggal punya hutang saum Ramadan disaumkan oleh kawannya kamu mah suka ngaji kecipa ganti masih membayarkan hutang saum Ramadan waktu ngajinya ngantuk ya kata kawannya enggak saya dengar tapi saya lebih sederung kepada pendapat Imam Syaf yaudah kita bukan Iwan lagi jangan jangan sampai seperti itu biarkan ikhtilaf itu hargai orang yang mengambil pendapat yang berbeda dengan kita tapi untuk kita kita ambil mana yang terkuat menurut kita berkata Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab I'lamul Mewakki'in kata beliau berkata Imam Ibn Al-Qayyim ketika mengomentari hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim yang menyatakan kata Nabi siapa orang mati dalam keadaan punya hutang sawum sawum ini umum tidaklah dibayarkan oleh walinya kata Imam Ibn Al-Qayyim hadis ini oleh sekelompok ulama difahami secara umum dan mutlak ulama ia ini menyatakan harus disaumkan baik nadar ataupun Ramadan nadar sawumkan Ramadan sawumkan ini pendapat yang pertama pendapat yang kedua menafikan kedua-duanya kalau orang sudah mati walaupun punya hutang sawum tidak perlu dibayarkan baik hutang sawum Ramadan maupun nadar ini pendapat yang kedua dan yang ketiga kelompok ketiga merinci disaumkan hutang sawum nadar adapun yang fardu Ramadan tidak dan ini pendapat Ibnu Abbas dan para sahabatnya wahu suhih dan inilah pendapat yang benar kata Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Iqlam Al-Mu'akin lalu disebutkan alasannya kenapa karena adapun sawum Ramadan itu kewajiban seperti sholat seperti haji dan yang lain-lainnya maka tidak bisa tergantikan oleh orang lain adapun sawum ada gantinya yaitu fidyah adapun sholat tidak ada fidyah baginya tapi di kampung-kampung itu ya kalau ada orang yang mati usahnya yang pertama ditanya berapa apa ini berapa lama tidak sholatnya ayo bayar si fidyahnya ke saya bayangkan kalau orang itu seumur hidup tidak pernah sholat ini berapa lama tidak sholatnya ini seumur hidup wah itu mah 100 juta itu tidak punya pausen nego dengan saya fidyah itu ke dirinya itu yang pertama kali diburu padahal tidak ada fidyah untuk sholat yang ada untuk sholat sholat tidak ada haji tidak ada nah jadi sholat ramadhan seperti sholat seperti haji yang apabila tidak tertunaikan tidak bisa digantikan oleh yang lain adapun nadhar itu hutang bukan kewajiban yang pokok kalau sholat ramadhan kewajiban pokok kewajiban asal tidak tergantikan oleh yang lainnya adapun hutang adapun nadhar itu hutang bukan kewajiban pokok dan hutang boleh dibayarkan oleh siapapun berdasarkan hal itulah maka kalau ada orang yang mati dan memiliki hutang sholat ramadhan maka bayarkan dengan apa fidyah adapun kalau dia memiliki hutang sholat nadhar maka bayar dengan cara mengkodokkan sholat sholat oleh ahli warisnya boleh oleh seorang boleh oleh lebih dari seorang kalau hutang sholat sholat lebih dari sehari umpamanya hutang sholat sholat 10 hari anak yang apa ditinggalkannya 5 orang boleh dibagi 5 2 hari sewang masing-masing 2 hari sholat 2 hari sholat 2 hari sholat walaupun sholat 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 dalam hari yang sama gak apa-apa dibolehkan ya inilah poin yang kedua yang bermanfaat bagi si mayid yaitu membayarkan hutang saum nadhar bila dia memiliki hutang saum nadhar dan membayarkan hutang saum ramadhan dengan fidyah bukan dengan saum lagi inilah poin yang kedua poin yang ketiga poin ketiga yang bermanfaat bagi si mayid adalah membayarkan hutang si mayid hutang selain hutang saum hutang uang hutang pekerjaan hutang barang atau hutang apapun yang sifatnya harta siapapun yang membayarkannya baik walinya ataupun bukan walinya seseorang seseorang mati dalam keadaan punya hutang satu juta lalu ada tetangganya biar hutang satu juta saya bayarin boleh dan terhitung lunas si mayid itu berlepas diri dari hutang tadi kalau sudah ada yang membayarkannya enak dong keluarganya dari segi duniawi mungkin enak gak ada beban lagi tapi dari segi ukrawi mereka rugi gak dapat apa-apa tetangganya yang membayarkan dia untung secara ukrawi dia memperleh pahala besar dan ampunan yang sangat besar atas perbuatannya dan mengenai hal ini ada banyak sekali hadis-hadis yang suhi diantara hadis-hadis tersebut adalah yang yang pertama hadis yang diterima dari seorang sahabat orang Arab nama sahabat ini Abu Qatada radiyallahu anhu orang Arab bukan orang Tasik orang Sunda bukan tapi sekali lagi adalah orang Arab seorang sahabat bahwa ada seseorang yang mati lalu berkata Abu Qatada radiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaih wassalam saldi alaih ya Rasul Allah salatkan dia wahai Rasul Allah lalu Nabi sallallahu alaih wassalam bertanya alahu dainun apakah dia memiliki dain memiliki hutang ditanyakan kepada keluarganya naam dinaron ya dua dinar kalau dua dinar dirupiahkan sekarang sekitar lima jutaan lah kira-kira ya satu dinar itu seharga 4,25 gram emas kira-kira hampir dua setengah jutaan hampir lima jutaan kira-kira empat setengah juta ya orang ini memiliki hutang dua dinar wahai Rasul Allah kata Nabi sallallahu wassalam fassallu alaih dalam rewetim shallu ala ashabikum sholatkan kalau begitu oleh kalian Nabi sallallahu alaih tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam keadaan punya hutang melihat begitu Abu Qatadah yang dermawan bager kata orang sunnah ini Abu Qatadah siapa? orang Arab sahabat tapi Abu Qatadah orang Tasik juga bager dermawan bager ini Abu Qatadah bager gak tega lalu dia berkata wahai Rasul Allah ya Rasul Allah huma alaih wahai Rasul Allah kedua dinar hutang orang ini sudah tanggungan saya Nabi sallallahu saya ingin memastikan huma alaih apakah kedua dinar itu menjadi tanggung jawab dan kedua dinar dan si mayit sahabat mu ini berlepas diri dari kedua dinar tadi dijawab iya lalu Nabi sallallahu alaihi wassalam mensolat kan orang itu lihat betapa besarnya urusan hutang jangan dianggap sepele hutang tersebut saking besarnya Nabi sallallahu alaihi wassalam tidak mau apa tidak mau mensolatkannya padahal hukum berhutang dalam islam boleh apa tidak boleh Al-Quran yang membolehkan hai orang-orang beriman kalau kalian melakukan hutang pihutang sampai masa yang ditetapkan catat boleh Nabi sallallahu sallallahu suka berhutang gak kepada sahabatnya iya suka bahkan ketika beliau mati baju besinya dalam keadaan apa tergadai kepada seorang Yahudi boleh tapi wajib di apa dibayar ketika memiliki kemampuan untuk itu ketika tidak dibayar zolim dia padahal punya kemampuan menunda pembayaran hutang di saat dia mampu membayar hutang adalah sebuah kezoliman nah sampai ketika mati gak bayar juga Nabi sallallahu alaihi wassalam tidak mem mensolatkannya lalu setelah ada yang menanggung baru beliau mensolatkannya dan kata Abu Qatadah tidaklah setelah itu Nabi sallallahu bertemu dengan Abu Qatadah kecuali selalu bertanya bagaimana dengan dua dinar hutang saudaramu tersebut apakah sudah dibayarkan ketika sejam sudah ya Rasulullah oh kalau begitu dia sekarang terbebas dari azab dari hadis ini kita tahu hutang yang belum terbayarkan penyebab di azabnya orang di alam kubur kedua hutang bukanlah urusan kecil tapi besar sampai Nabi sallallahu alaihi wassalam tidak mau apa mensolatkannya ya bila orang tersebut tidak mampu membayar hutang dengan objektif benar-benar tidak mampu dilihat penghasilannya sekian kebutuhannya sekian wah jangan kan untuk bayar hutang nih kebutuhan sehari-harinya juga susah untuk dia penuhi dan kita tahu dan punya kemampuan bayarkan atau kalau dia berhutang ke kita lunaskan dan itu ada pahala yang amat-amat sangat besar dalam hal tersebut ya nanti kita akan bahas sebesar apa segedi apa pahala membebaskan hutang orang lain ada pun kalau orang itu berkemampuan tapi kata orang sunda mah papaihan ini juga gak ada terjemahannya dalam bahasa sunda ya papaihan itu apa pura-pura tidak mampu padahal mampu saya gak punya tapi mobil ada motor ada hp-nya banyak dan mahal-mahal ditagi hutang ratusan ribu aduh jangankan untuk bayar hutang untuk makan besok saja saya gak kepikiran dari mana saya dapat gitu ya tapi hatinya hp-nya ada sepuluh jutaan ratusan juta kalau dijual nah itu disebut apa tadi teh papaihan tagih yang kayak begitu inilah poin yang ketiga yang bermanfaat bagi si mayit ketiga apa kedua ketiga keempat dan selesai kita tunda di hari Sabtu yang akan datang sekarang ini sudah habis waktu untuk melanjutkan dan kita hanya punya sisa waktu untuk bertanya apakah pahala membahaskan hutang si mayit itu besar besar nanti akan kita bahas sebesar apa ya supaya kabita gitu biar detil jangan-jangan nanti ada pengumuman tolong usah umumkan siapa yang punya hutang ke orang lapor gitu ya cuma lapor usah apakah ada kriteria tamu yang harus dijamu contoh di daerah rumah anda sekarang sedang kedatangan supporter sepak bola apakah mereka harus kita jamu apakah ada amalan hati ketika kita sedang merasa tidak tenang merasa sedang ada 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 dua berarti pertanyaannya tamu siapa saja walaupun tidak dikenal jangan tanya agamamu apa atau muslim kalau muslim ngajinya kemana manajnya apa ngajinya gak sama dengan kita enggak enggak boleh asal tamu walaupun dia orang kafir yang tidak dikenal itu akhlak para para nabi zaman bahala lihat surah az-zariyat Allah berfirman apakah sudah datang berita kepada kamu tentang tamu Ibrahim yang mulia ketika tamu itu datang menyampaikan salam dijawab salamnya kaum yang mungkar mungkar maksudnya bukan keji mungkar itu tidak dikenal orang asing oh kalian orang asing tidak dikenal masuk Ibrahim ke rumah keperk datanglah dengan membawa seekor anak sapi guling yang sudah dibakar pasti sembelih dulu tidak ditangkap lalu langsung dibakar haram terus bakar lalu disajikan kepada tamu itu bayangkan tidak dikenal dijamu dengan jamun yang luar biasa hebat tanpa bertanya kalian menyembah Allah atau tidak enggak padahal umumnya orang saat itu penyembah berhala hanya Ibrahim sendirian itulah makna hanif karena hanifan beliau seorang hanif Imam Ibn Kasir menyatakan hanif maknanya satu-satunya orang yang bertauhid ketika semua orang musyrik termasuk tamu yang datang kepada Ibrahim mungkar tidak dikenal dijamu dengan jamuan yang luar biasa hebatnya ya ternyata tamu itu tidak kata orang Sunda mahte noel noel acan tengah reret reret acan karena itu jamuan melirik pun tidak menyentuh pun tidak padahal umumnya orang sedang musafir lapar haus ya diberikan makanan selezat itu biasanya sebelum dipersilahkan juga langsung ngegabru gitu ini mah dipersilahkan hari-hari bahasa indianya har-har baik bukan bahasa india bahasa Sunda hari-hari baik sehingga fa'aujasaminhum khifah muncul rasa takut dalam diri Ibrahim jangan-jangan ini orang mau berbuat jahat tapi ternyata orang itu mengenalkan diri mereka adalah para malaikat jadi asal tamu ya orang yang nanti buruk akhlaknya karakternya beda agamanya dengan keramah tamahan yang kita tunjukkan dia akan simpati tertarik dan itu jadi da'wah jalan masuknya hidayah untuk masuk Islam apakah ada amalan hati ketika sedang merasa tidak tenang ini sudah dibahas waktu hari Kamis materinya apa kemarin sedih dan kiat menghadapi kesedihan kayaknya gak datang atau datang tapi chatting halo assalamualaikum kemsalam rahmatullah ustaz ada pertanyaan dari bapak herdi di bandung ustaz paman saya semasi hidup telah merebut hak waris ibu saya pembagian waris tidak syari dan harta warisnya kemudian telah dibagikan kepada keluarga beliau apakah harta tersebut menjadi beban di alam kubur paman perlukah mengingatkan keluarganya kalau harta yang telah dibagikan tersebut menjadi beban bagi paman tersebut di alam kubur paman saya sudah mengambil waris hampir 10 kali lipat dari yang diberikan kepada ibu saya silahkan ustaz iya barakallah iya jelas semua harta yang bukan menjadi haknya dia makan dia kuasa haram baginya akan menjadi tanggung jawab yang berat di akhirat penyebab diadabnya orang itu di alam kubur dengan adab yang dahsyat apa yang harus dilakukan beritahu kepada keluarga itu dulu dholim mengambil harta orang lain secara tidak benar mestinya ketika pamannya berbuat demikian dahulu itu digugat jangan sampai dibiarkan setelah paman mati baru digugat ini akan lebih lebih ribet lebih komplikasi susah boleh beritahukan kalau kita masih hafal jumlah harta yang diambil beritahukan ini untuk meringankan beban si paman di alam kubur ya wallah wa'alam usah apa benar bila mayat anak laki-laki belum dikhitan cara mandinya harus dengan tayam enggak mandikan saja dari mana keterangan ini enggak ada mandikan apakah hutang akibat taruhan di masa lalu wajib dibayar judi gitu judi enggak enggak harus dibayar sesuatu yang haram secara syari maka kita tidak wajib untuk menunaikannya tapi kalau umpamanya tidak menunaikannya secara duniawi bisa mandorot tunaikan bukan menganggap halal terhadap hal itu tapi mereka meninggal menghindarkan mandorot contoh umpamanya ketika kita lewat ke suatu tempat di pajak lewat boleh bayar sejuta aduh kalau enggak gimana matikan maka kita bayar bukan karena menganggap halal terhadap hal itu tapi untuk menghindarkan mandorot tapi kalau umpamanya kita enggak berbet lumpat gitu ya lari lari selamat dosa enggak enggak atas orang yang jaga kamu punya hutang satu juta awas terus sampai mati kita tidak bayar enggak dosa karena itu bukan hak dia bukan kewajiban kita atau ada pajak di negeri kita ada pajak enggak ada halal enggak 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 halal bagi pemungut pajak nah kita jangan bayar saja susah punya enggak motor punya suka bayar pajaknya suka kenapa dibayar untuk menghindarkan matarat karena kalau enggak dibayar pas ada raziah kena ditilang belanja di supermarket makan di restoran ada pajak enggak ada kita enggak bayar 10% dipotong ya saya enggak membayar pajak bisa begitu ribut nanti dengan satpam bayar sudah ya bukan karena mengap halal tapi karena menganggap untuk menghindari mat tapi kalau tidak menimbulkan matarat saya bayar yang 10% berbet lumpat oh kamu punya hutang 10% sampai mati enggak dibayar enggak dosa jadi apa yang hutang yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak sah secara syari'i bukan kewajiban kita untuk kita tunaikan Allah Allah Ustaz ya ada pertanyaan dari Eko di Jepang Ustaz mau tanya soal istilah agama samawi apakah boleh menggunakan istilah tersebut dan apa artinya menurut ulama Nuhun agama samawi juga digunakan oleh para ulama juga menggunakan istilah adiyanus samawiyah agama yang datang dari langit melalui wahyu diturunkan kepada para nabi dan agama samawi seluruhnya adalah islam sejak nabi Nuh alaih salat tuas salam apakah agama nabi musa yahudi bukan beliau muslim apakah agama nabi isa itu kristen nasrani bukan istilah nasrani itu sendiri munculnya belakangan beliau muslim kata siapa kata Allah dalam mengungkapan nabi isa inna 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 muslim dan sungguh aku termasuk golongan muslim jadi islam adalah agama samawi siapapun nabinya nah oleh karena itulah maka agama yahudi agama nasrani itu tidak boleh disebut dengan agama samawi karena agama tersebut adalah agama yang dirubah dibikin oleh orang setelah kematian nabi yang menerima wahyu tersebut hadapun agama para nabi seluruhnya adalah islam dan bukan yang lain lain Allah wa'alam bagaimana ketika saya masih punya cicilan motor saya sudah lunas saya ingin berinfak apakah harus langsung diberikan ke yang lebih membutuhkan atau ke sana keluarga yang juga membutuhkan yah infak kepada kerabat terdekat jauh lebih utama daripada kerabat terjauh dan infak kepada kerabat terjauh lebih utama daripada infak kepada orang yang tidak memiliki hukum hubungan kekerabatan karena apa karena infak kepada kerabat memiliki dua nilai nilai pertama adalah infak yaitu sendiri kedua adalah silaturrahminya ya terakhir jika kita tidak ikut berdoa setelah sholat jenazah yang dipimpin imam apakah merusak pahala karena saya takut pidnah tidak ada doa apapun seusai salam dari sholat jenazah karena nabi tidak berdoa apa-apa karena doanya sudah diungkapkan di dalam sholat itu cukup lebih dari cukup kalau umpah setelah salam imam berdoa lagi padahal nabi tidak melakukannya seolah-olah doa yang diajarkan oleh nabi dalam sholat jenazah itu tidak tidak cukup doa diajarkan dari nabi tidak lengkap lalu ditambah lagi selesai salam nambah lagi doa dengan yang lebih panjang maka itu bukan dari ajaran nabi alaih sholat wassalam tapi kan isi doa bagus isinya bagus tapi tidak setiap yang bagus itu benar untuk dilaksanakan yang jelas begini kalau umpamanya maghrib tiga rokat kita tambah empat rokat rokat yang keempat ada yang jelek tidak isinya tidak ada apa isi rokat keempat fatihah surat mungkin ruku sujud duduk tahiyat gitu ya ada yang buruk tidak ada yang buruk semuanya baik kenapa itu tidak boleh tidak boleh karena nambah nambah dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya seolah-olah tiga rokat maghrib tidak cukup ditambah saja satu rokat seolah-olah begitu ya seolah-olah tambahan saya lebih sempurna daripada ketetapkan Allah dan Rasulnya nabi s.a.m setelah beres sholat jenazah sudah panggul saja tidak ada doa karena doa dalam sholat jenazah cukup apa tidak cukup kalau kita nambah lagi doa di luar itu seolah-olah itu tadi tidak cukup ya sekian saja insya Allah kita lanjut hari Sabtu yang akan datang subhanakallahum bihamdik syadu'ala ilaha ila'ant astaghfiruka wa atubu ilaikum hamdillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh